Sederalun, ruangan pelayanan bagi pasien yang menjalani cuci darah di ruangan hemodialisis RSUD Biren sejak beberapa bulan terakhir dipenuhi pasien. 9 bed penuh, tambahan 6 bed lainnya dalam 2 hari terakhir juga sudah penuh dengan pasien. Tambahan 6 bed baru untuk pasien cuci darah diresmikan Bupati Biren, Muzakar Aghani pada Senin 4 Oktober 2021. Seluruh bed ruangan cuci darah RSUD Biren penuh pasien mulai dari usia muda maupun lansia. Sebagian pasien berasal dari Sigli, Bidijaya maupun Biren sendiri. Pertanyaan Sederalun, ruangan pelayanan bagi pasien yang menjalani cuci darah di rumah. Pertanyaan Sederalun, ruangan pelayanan bagi pasien yang menjaga kewisian yang menjaga kemarin. Fasilitas sebelumnya yang disediakan hanya 9 tempat tidur, setiap hari penuh semua. Lamanya proses cuci darah minimal 2 jam setiap orang dan setiap hari penuh pasien.